Halo semuanya, selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru berserta teman-teman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Benedio Federico dari kelas UIPS. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan keripik bayam dengan modifikasi sosambal dan sayur semayalus dalam memenuhi tugas proyek prakarya dan kewirausahaan SMA Kristen Ketapang 1, Jakarta. Yang pertama, saya akan menjelaskan rata belakang. Dibuktikan bahwa wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang akan sumber daya alam. Karena Indonesia juga memiliki daerah pertanian maupun perkebunan yang sangat baik untuk bercocok tanah. Terutama menanam bayam. Dan bayam ini ditanam pada ketinggian kurang dari 400 meter dengan curah hujan yang mencapai lebih dari 1.500 mm per tahun lho. Bagaimana bayam ini harus memiliki cahaya matahari yang penuh, suhu udara berkisar 17 hingga 28 derajat celcius, dan kelembapan udara 50 hingga 60 persen. Dapat kalian lihat nih, di samping saya terdapat gambar bahwa bayam ini cocok nih ditanam pada musim hujan. Kenapa? Karena musim hujan ini justru bisa mendorak pertumbuhan sayur bayam yang menjadi lebih cepat dan sayur bayam ini juga lebih sehat kandungannya karena dengan adanya hujan dan air hujan ini sangat bermanfaat bagi bayam. Mungkin kalian pernah berpikir, sebenarnya tekstur bayam itu seperti apa ya? Nah, tekstur bayam ini sebenarnya tidak semua sama. Tetapi beberapa yang saya lihat bahwa jenis sayur bayam ini memiliki ukuran yang tipis loh dan juga memiliki tekstur yang lembut. Namun, jika sudah dimasak, sayur bayam ini justru memiliki tekstur yang lebih lembek dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa maupun tujuan kegiatan musa yang saya lakukan. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan produk makanan awis tanah meti yang dicempur dengan bahan lain sehingga menjadi sebuah produk makanan yang tetap sehat. Setelah itu, terdapat biodata pribadi yang tercantum dalam bentuk kartu. Sehingga kartu ini justru bermanfaat sebagai bukti bahwa saya layak untuk membuka suatu usaha dengan saya sendiri dan bagaimana kartu ini memiliki beberapa bagian. Yaitu seperti nama, NISN, tempat tangan lahir, alamat, foto, nomor virtual, beserta tanda tangan yang sangat berguna. Sebenarnya, logo ini terinspirasi dari sayur bayang tersendiri di mana saya menggambar melalui digital dan seminimum mungkin saya menggambar akan dimiliki dengan hasil kritik bayang yang secara asli saya buat. Di gambar logo ini justru memiliki bentuk-bentuk tertentu, seperti bentuk wali dengan binyak yang membuktikan bahwa bayang ini sudah diolah menjadi bentuk kritik bayang. Lalu juga bagian lainnya itu terdapat jenis sayur bayang yang masih mentah dan sudah diolah. Terdapat topi koki yang menjadi kunikan bahwa dengan bentuk jendul logo. Lalu lengkungan menjadi bentuk seperti kemasan bayang. Dan bagaimana logo ini menjadi sebuah lembab usaha speech ini. Teknik pengolahan Teknik yang digunakan dalam kritik bayang itu adalah teknik dengan menggoreng atau minyak yang cukup banyak. Yang disebut sebagai deep fry, di mana deep fry ini merupakan sebuah metode menggoreng dengan minyak yang cukup banyak. Dan metode ini justru membuat sebuah bagian permukaan seluruh makanan bayang ini menjadi terendam di dalam minyak panas. Alat yang digunakan dalam pembuatan kritik bayang adalah berupa mangkuk besar, yaitu digunakan sebagai wadah dari berbagai bahan yang digunakan, lalu juga untuk mengaduk hasil adunan bayang yang sudah dicampur. Mangkuk kecil itu digunakan untuk menaruh berbagai bahan lainnya, yaitu seperti spatula plastik, itu juga untuk mengaduk adunan bayang. Sumpit itu gunanya untuk membalak balik kerbik bayang dan juga mengangkat hasil kerbik bayang. Koli atau wajan di mana untuk memasak adunan bayang menjadi hasil kerbik bayang dengan pematangan secara sempurna. Alat pengangkat minyak ini digunakan untuk mengeringkan dan mengangkat makanan supaya minyak tersebut tidak terbawa ke pihak sajian. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerbik bayang, yaitu sebagai berikut bayang 1 ikat yang sudah dipetik maupun dicuci, tepung beras sekitar 200 gram, tapioca 50 gram, telur berupa 1 butir, air secukupnya, penyitap itu berupa kaldu jomur 1 sendok, bawang putih 2 siung yang sudah dihaluskan, serta garam 1 sendok teh. Langkah kerja yang digunakan dalam proses pembuatan kerbik bayang adalah yang pertama, petik bayang terlebih dahulu, lalu ambillah beberapa daun yang lebar, dan jangan lupa untuk dicuci dan juga ditiriskan. Yang kedua, siapkan wadah, lalu masukkan tapioca dan tepung beras ke dalam wadah. Yang ketiga, masukkan semua bumbu ke dalam wadah, termasuk bagian telur, dan juga tambahkan air secukupnya. Lalu, aduklah sampai semuanya tercampur rata, dan jika ada kekurangan air, maka kalian bisa menengahkan air lagi. Buatlah kekebalan adonan yang bisa disesuaikan dengan kekentalan air. Setelah itu, sediakanlah wajan yang berisi minyak panas dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu, taruhlah hasil adonan bayam tersebut satu persatu ke dalam minyak panas. Tunggulah beberapa menit dan lihatlah bagaimana kemakangan yang cukup sempurna bagi hasil kritik bayang. Jangan lupa, siapkan alat pengangkat minyak serta piring untuk makanan yang disajikan. Dan juga kalian bisa menambahkan beberapa hiasan di piring sajian kalian, beserta jika kalian ingin memasukkan ke dalam kemasan, tunggulah kritik bayang itu sebentar, supaya uap tersebut tidak terpenuhi di dalam kemasan tersebut. Selanjutnya, dalam bentuk kemasan. Kemasan luar ini merupakan secondary packaging karena kemasan ini bagaimana memberikan perlindungan tambahan dalam kemasan dalam. Hal ini dikarenakan makanan berupa keripik bayang itu memiliki tingkat yang harus dijaga, sehingga kemasan luar ini memang biasanya digunakan untuk produk makanan tertentu. Kemasan luar ini beri nama produk, bentuk logo produk, poster yang menarik, warna ciri khas, yaitu warna bayang hijau. Yang juga mengembangkan dan membuktikan bahwa kemasan tersebut menandakan hasil produk yang cukup menyerupai dengan hasil produk makanan yang dirihas secara langsung. Karena dengan gambar dan logo produk, ini menjadi suatu kepentingan yang perlu ada dan ditambahkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang promosi usaha. Sebenarnya mempromosikan usaha itu bisa kalian menggunakan media sosial lainnya, namun saya akan fokuskan terhadap media sosial berupa Instagram. Nah disini ada berbentuk sebuah layar Instagram, yang mana saya menampilkan beberapa bentuk, yaitu yang bentuk bulat itu merupakan story Instagram. Nah story Instagram ini bisa kalian post rupa feed, rupa story, dan di bagian story ini juga bermanfaat bagaimana kalian bisa meningkatkan kreatifitas dalam memberikan bentuk kif, tulisan, gambar, maupun hiasan yang kalian inginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Materi topik saya adalah kritik banyak. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tulis berkati!